Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan Kita program Lensa Pendidikan Tonton program Lensa Pendidikan 1, 2, 3, 1, 2, 3 Mana dimana SB Palik Geren SB Palik Geren Bila tu minta kuat Mana dimana SB Palik Geren SB Palik Geren Bila tu minta kuat Waktu minta kuat Ubi, Ubi, Ubi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tretan Radar Madura TV ketemu lagi bersama saya Sari Purwati Dalam program Lensa Pendidikan Tretan hari ini saya berada di SD yang luar biasa sekali Menyambut tim Lensa Pendidikan Guru dan seluruh siswa Bersemangat untuk mengenalkan kepada publik Bagaimana SD Batu Hitam 2 Dan potensi-potensi yang ada di sini Kita akan melihat secara dekat Bagaimana dan proses belajar mengajar di sekolah ini Dari SD Batu Hitam 2 Selamat menikmati Dari SD Batu Hitam 2 Dari SD Batu Hitam 2 Selamat menikmati Jangan lupa Dari SD Batu Hitam 2 Kira-Kira-Kira setengah Kira-Kira-Kira setengah Pernah ada banyak orang? Ya! Pernah ada banyak orang? Ya! Pernah kok deh? Kira-kira! Kira-kira! Pembusakan di belakang beroperasi Jadi sebelum ini ini adalah Tahun影片 dijadikan Perumahan polon-pelakang Dan setelah lengkap Kemudian bikin kasus Selama beroperasi Ada itu Ada kegiatan-kegiatan di belakang Bukan selain, cuma biasanya kami cekong-cengong kan berlakukan cekong Gantian terlalu, mengulasinya Ini inisiatif sekolah? Tapi secantik ini dong Biar nampak-nampak di atas Ini ada kakak-kakaknya juga ya Ini tahun berapa? Tidak Sudah di pisau ya, karena guru, laki-laki, dan perempuan Baik, Tretana dan MaduraTV masih bersama tim lensa pendidikan di Kecamatan Batu Marmar Dan hari ini setelah kita diajak berkeliling sekolah di SDN Batu Bintang 2 Hari ini saya sudah bersama Kepala SDN Batu Bintang 2 Bapak Amiruddin Dan juga di sebelah kanan saya yang tidak henti-hentinya semangatnya dari pagi sampai siang Gak turun-turun ini Bapak Korwil Cambidikbud, Kecamatan Batu Marmar, Bapak Dokter Andes Hanafi Terima kasih sudah menerima tim lensa pendidikan Pak Amiruddin Dan juga terima kasih Pak Anafi sudah mendampingi kita Roadshow di sejumlah sekolah di Kecamatan Batu Marmar Baik Pak Amiruddin Kita tadi sudah diajak berkeliling di sekolah Untuk melihat secara dekat bagaimana proses belajar mengajar di sini Dan juga untuk mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di SDN Batu Bintang 2 Kalau kita bicara kondisi sekolah Pak Amiruddin Sebelumnya Pak Amiruddin masuk ke sini sejak tahun berapa? Kalau kita boleh tahu? Sejak tahun 2017 2017 ya Itu definitif sudah ya Sebagai kepala SDN Batu Bintang 2 Berarti kurang lebih 5 tahun ya Pak Amiruddin Konon informasi yang kita dapat bahwa SDN Batu Bintang itu adalah gudangnya prestasi Banyak sekali siswa yang berprestasi justru datang dari SDN Batu Bintang yang lumayan ya Pak ya Medannya kita jauh tadi Yang luar biasa sekali untuk sampai di sekolah ini Benarkah begitu? Ya betul Ya Sebenarnya Jika saya masuk ke sini Saya tidak percaya Pak ini adalah gudang Gudang daripada apa? Gudangnya prestasi gitu Kondisi sekolahnya biasa Saya tidak memperhatikan Sangat memperhatikan Sangat memperhatikan ya Kenapa apa itu? Ya setelah saya masuk ke sini ada datang bantuan dari di atas sehingga kita bisa membenahi sejumlah sarana Nah apa saja yang diperbaiki Pak Ya termasuk ya Sekelas ya Sebelah ini Terus Saya juga Punya saya tentu membuat Mushollah Mushollah Masya Allah Berarti sudah ada mushollah di sini ya Jadi saya akan memulai dengan pembedikan karakter saya lain Pak Saya ini harus Tantangan yang berat harus Prestasi Prestasi Juga menopang karakternya ya Oke 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 Pak kalau kita bicara prestasi tadi SDN Batu Bintang 2 ini prestasi yang paling unggul itu di tingkat mana sih? Di tingkat 2 Timur Jawa Timur sampai nasional Pernah ya? Batu Bintang 2 ini Padahal kalau Tretan tahu kondisinya di sekolah ini sangat sederhana sekali Tapi ternyata memang benar-benar menjadi gudang prestasinya Pak apa yang bisa dibagikan pada Tretan ada melalui TV terkait prestasi itu? Apa yang dilakukan Pak Amiruddin di sini? Ya melakukan pembinaan dengan tekur Terus apa lagi Minta dukungan dari masyarakat Tanpa dukungan orang tua murid Mungkin bisa Menumbuhkan bibit-bibit prestasi itu tentu tidak instan Pembinaan apa saja yang dilakukan? Pembinaan OSN ya sejak dari kelas 3 Oh kelas 3? Sudah dilatih ya Terselah itu di ekstrabugler O2SN Bidang apa yang menunjukkan di sini Pak? Atletik Atletik Untuk yang non-akademik ya? Kalau akademik? Akademik IPA IPA dan Bapak Dipa Kayaknya IPA mendominasi ya Pak ya? Beberapa sekolah DSDN di Kecamatan Batu Marmar ini ya? Pak Kalau kita bicara prestasi tentunya itu ditopang sama sarana dan perlasarana Kalau sarana dan perlasarana Apa saja yang menurut Bapak di sini sudah layak untuk anak-anak? Sarana apa sarana yang layak? Apa ya? Ruang kelas ya? Ya ruang kelas Tadi beberapa? Ya sudah Atau semuanya sudah bagus? Ruang kelasnya? Sudah bagus Cuma ada bagian yang kurang Sebab di sini yang terkurang itu adalah ruang guru Oh ruang guru Ruang guru tidak punya ruang guru Sehingga terpaksa ruang kelas yang ingin dipinjam untuk jadi ruang guru Pak Amiruddin 5 tahun ada di sini Tentunya Pak Amiruddin pasti tahu tantangan apa saja yang Pak Amiruddin hadapi di sini Tentunya kemudian Pak Amiruddin berusaha untuk urai dan diselesaikan dengan Pak Tantangannya itu dari karakter Oh karakter ya Karakter karena wilayah pedalaman di sini ya Bukan karena wilayah itu yang tidak baik Karakternya harus kita Iya Kalau dari SDM guru? SDM guru di sini mudah-mudah Mudah-mudah guru nyunggu Artinya melek IT ya Pembelajaran gimana Pak? Kalau di sini? Pembelajaran? Ya berjalan-jalan Enggak Maksudnya sistem digital atau? Pake IT Semi IT Semi IT ya Jadi kelas berapa saja yang sudah dikenalkan dengan digital? IT ya kelas tinggi kelas 456 Kelas berapa? 456 Kelas 456 Ya 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 Dan itu sudah mulai diterapkan sejak tahun berapa? Sejak tahun 2019 2019 Ya 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 Sampai saat ini? Sampai saat ini Kalau ujiannya? Ujiannya sudah IT Yang kelas 5 Oh Jadi semuanya sudah sistem IT digital betul ya 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 Baik Pak Amiruddin Ini banyak sekali yang sudah Pak Amiruddin lakukan di sekolah ini Ada nggak harapan yang Pak Amiruddin Goalsnya Pak Amiruddin selama di sini? Di Batu Bintang 2 Harapannya tetap dari Mita Badapa Seluruh masyarakat Ya Agar mendukung Mendoakan Agar setelah ini tetap lancar Dan bisa mendapat juara Iya Terus berprestasi ya Berprestasi ya Bisa mengharumkan nama Kabupaten Pamekasan ya Baik Pak Hanafi Kita beralih pada Kor Wilcam Bidikbud Bapak Hanafi Dokter Andes Hanafi Pak Hanafi kalau melihat dari semua potensi Sejumlah sekolah di Kecamatan Batu Marmar Termasuk salah satunya kita sudah Berkunjung ke SDN Batu Bintang 2 Apa yang Catatan atau evaluasi Dari Pak Hanafi sendiri Terkait SDN Batu Bintang 2 Baik, terima kasih Ya, jalurnya ekstrim sekali untuk menuju ke SDN Batu Bintang 2 ini Terima kasih Di sini tahun 2017 ya Lima tahun Lima tahun Ini halaman-halaman yang masih ini Berarti Tanah Dulu Batu Jadi mengarah Dulu Batu Dulu Batu ini agak lama Dari anggaran sekolah Jadi barangkali ada bantuan Tidaknya Kita berkala Di pertempuran itu Nantar Jenggara Dulu Tidak ada cerita sana Kau Dia sering di Dulu Bintang Mungkin bisa stop Berlalik dan luar-luar Berlalu di Dinas Bintang 2 Wah Saat ini Pahami Ini Tahun 2016 Murid SDN Batu Bintang 3 Bintang 2 Itu kan Perna juara dulu yang di Dulu Bintang 1 tahun 2016 dan ternyata dari Pemekasan mengirimkan SDN Batu Bintang 2 tidak menyangka sekali patut berbangga sekali ya dan ini menjadi tantangan juga untuk Pak Mirudin ya ketika sudah ada yang mengharumkan nama Batu Bintang 2 kemudian mempertahankan prestasi itu harapan mungkin Pak Ahnafi untuk SDN Batu Bintang 2 ya betul kita tadi ternyata sudah dibawa di apa namanya tadi kantor dan kita melihat bagaimana ada banyak sekali piala-piala yang berjajar di kantor sebagai bukti bahwa berprestasi tetap harus digencat ya 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 Oh jadi bisa memantau langsung ya Wow putra daerah bisa memantau langsung ke di sini jam 1 pun tetap masih extra ya ada di sini luar biasa disiplin ya Pak Mir ini menarik sekali sebelum kita closing Pak Mir kalau kita melihat kultur ya kultur di wilayah pedesaan apalagi di pedalaman seperti di Batu Bintang ini bagaimana mengkombinasikan antara disiplin sekolah dan juga kultur masyarakat yang mungkin tidak banyak yang ikut peduli pada pendidikan ya tetap dengan sahabat itu guru-guru dengan sahabat ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang kemudian Pak Ahri datang apa dengan saling dengan para guru diwajibkan juga iya terus sholat duha juga oh ada kegiatan sholat duha wow luar biasa menurut saya yang melupang daripada akal terlantik iya betul-betul artinya prestasi boleh tinggi tapi ahlakul karimah juga harus diikutkan terus tiap tahun itu mengadakan pengajian adbah disini disini iya ah inisiatif dari sekolah iya wow sudah berjalan 2 tahun sudah karena cuma yang tidak menaksanakan karena ada Covid itu iya 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 Covid nanti tanggal 19 ini malam Senin nanti ada bagian itu mengundang banjir wow itu memang sudah rutin dilakukan tujuannya untuk apa Pak? untuk menumpang menumpang krekser iya iya dan itu dilibatkan juga warga warga masyarakat sekitar masyarakat ya ini sebagai bentuk hubungan yang baik ya antara warga sekolah dan juga masyarakat sekitar ini luar biasa sekali ternyata keberadaan musholah juga bisa menumpang kegiatan ahlaknya anak-anak ya perilaku anak-anak baik Tretan Adama 2 TV apa yang disampaikan oleh Pak Amiruddin tadi tidak mengurangi semangat Pak Amiruddin walaupun diberi amanah memimpin SDN Batu Bintang 2 yang wilayahnya pelosok sekali jauh dari wilayah perkotaan tapi ini bisa terlihat bagaimana SDN Batu Bintang 2 pernah menyumbang prestasi bahkan di tingkat nasional untuk Kabupaten Pamekasan dari Batu Marmar kita bisa belajar bagaimana semangat Pak Hanafi bagaimana semangat Pak Amiruddin untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan baik dari apa yang disampaikan oleh Pak Amiruddin dan juga Pak Hanafi semoga nantinya akan membuka awasan kita bahwa semua orang sedang memperjuangkan untuk kemajuan pendidikan pemerintah Kabupaten Pamekasan saya Sarif Ruwati undur diri dari kita bertiga salam dan salam pendidikan saya Sarif Ruwati undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat datang terima kasih terima kasih